Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Nantofisial Di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk mendapatkan sebuah email Sebuah akun email yang selama ini teman-teman lupa ataupun teman-teman tidak ingat Dan kemudian email tersebut ingin teman-teman dapatkan kembali Sebelum tutorialnya, dukung channel ini dengan cara pilih tombol subscribe, like dan komen Serta share ke media sosial yang teman-teman ini lagi Serta akun kontaminasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Silahkan teman-teman masuk di google chrome Dan kemudian teman-teman masuk di bagian titik 3 di bagian kanan atas Dan pilih di bagian tab samaran baru Dan kemudian teman-teman sebelumnya adalah menuliskan sebuah link Sebuah link bantuan yang nanti bisa digunakan untuk mendapatkan email Yaitu seperti ini Nanti saya akan letakkan link ini di deskripsi video ini Nanti bisa teman-teman copy paste dan bisa digunakan ya Nah disini saya copy paste dahulu Saya salin dahulu Dan saya masuk di bagian google chrome tadi Nah silahkan teman-teman nanti masukkan disini link yang barusan tadi Tinggal tempelkan saja disini Dan setelah itu teman-teman silahkan klik buka Nah di bagian ini teman-teman silahkan masukkan nomor handphonenya Yaitu nomor handphone yang pernah ditautkan ke email teman-teman dahulu Usahakan nomor ini adalah nomor yang aktif Karena nanti nomor ini bisa digunakan untuk kirim SMS Dan mendapatkan kode dari pihak google Kemudian setelah nomor handphonenya ditulis silahkan teman-teman klik berikutnya Nah disini teman-teman ada nama depan nama belakang Nah kemudian di bagian ini silahkan teman-teman ingat-ingat di emailnya Antara nama depan nama belakang Saya ingat-ingatnya teman Ya kalau saya biasanya menggunakan nama saya sendiri Nah saya dengan menggunakan nama seperti ini Mungkin teman-teman sendiri saya ingatnya apa Tinggal tuliskan saja nama depan nama belakang Setelah itu teman-teman klik berikutnya Dan disini sebuah google akan mengirimkan kodifikasi Melalui nomor handphone yang barusan kita masukkan Kemudian teman-teman kirim saja Sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah kode dari pihak google ya Kita tinggal tunggu saja nanti SMS dari pihak google disini Nah akhirnya pihak google juga mengirimkan sebuah SMS SMS dengan kode 238557 238557 Kemudian setelah itu teman-teman tinggal klik berikutnya Maka disini ada sebuah email Ada di sini ada dua email Karena email ini adalah email yang pernah saya tautkan Nomor handphonenya di dua email ini Nah kemudian teman-teman tinggal pilih Mana sekiranya email yang teman-teman cari Tinggal pilih saja kemudian nanti akan terlihat Sebelum melakukan caranya silahkan teman-teman ketikan sebuah link yang ada pada layar seperti ini Ini merupakan link bantuan yang nantinya akan digunakan untuk menemukan akun Gmail yang kita hilang Silahkan teman-teman nanti bisa gunakan Dan untuk linknya saya taruh di link deskripsi video ini Nah di video kali ini saya akan menggunakan sebuah email Yaitu email pemulihan Email pemulihan merupakan email cadangan Di saat email utama kita itu tidak kita ketahui Ataupun kita lupa Bahkan misalkan hilang Maka email pemulihan itu akan kita gunakan Untuk menemukan email utama yang selamanya kita lupa Oke kita langsung masuk lagi ke caranya Di sini saya akan menggunakan sebuah aplikasi tambahan Yaitu aplikasi Google Chrome Ini merupakan aplikasi bawaan dari handphone Untuk menemukan email yang kita inginkan Caranya adalah silahkan teman-teman klik di bagian aplikasi Google Chrome Dan setelah teman-teman masuk di bagian brand Google Chrome ini Silahkan teman-teman klik di bagian titik-titik pojokan yang atas Di sini kita menggunakan bagian tab samaran Silahkan teman-teman pilih dan klik di bagian tab samaran Yaitu yang ini Maka akan terbentuk seperti ini Dan di bagian tab pencarian Silahkan teman-teman masukkan link bantuan yang sudah saya kasih Ataupun teman-teman bisa lihat cek di deskripsi untuk linknya Silahkan masukkan di sini Dan kemudian setelah linknya dimasukkan Silahkan klik dan klik buka Maka akan muncul seperti ini Di sini kita diberikan sebuah solusi Yaitu dengan cara nomor telepon ataupun dengan email Nah di sini sesuai dengan judul Saya akan menggunakan email Maka di sini saya akan menaruh sebuah email cadangan Ataupun email pemulihan yang sebelumnya saya tautkan di email utama Ataupun email yang saat ini kita tidak ketahui Oke silahkan teman-teman masukkan emailnya di sini Ini merupakan email cadangan ya Email pemulihan Kemudian setelah teman-teman memasukkan email pemulihan Ataupun email cadangan Silahkan teman-teman pilih dan klik berikutnya Dan di bagian ini silahkan teman-teman tuliskan nama depan dan nama belakang Dari email yang ingin kita ketemukan Sudahkan namanya sudah benar Ataupun seingatnya teman-teman Silahkan tuliskan nama depan dan juga nama belakangnya Oke di sini saya akan tuliskan Oke setelah memasukkan nama depan dan juga nama belakang Silahkan teman-teman pilih dan klik berikutnya Nah di sini maka akan ada sebuah email pemulihan Yang nantinya akan dikirimkan sebuah kode dari Google Dan kita nanti kode tersebut bisa digunakan Untuk memulihkan ataupun melihat email yang hilang Silahkan teman-teman pilih dan klik kirim Kemudian kita menunggu kode yang dikirimkan ke email Dari email yang barusan saya masukkan Nah di sini sudah ada muncul sebuah notifikasi Oke saya klik saja Maka di sini muncul sebuah kode verifikasi Yang kemudian nanti kita tempelkan Sehingga nanti email utama yang kita cari pun Akan kita ketemukan Oke kita salin Dan kita kembali Dan kemudian kita tempelkan di sini Dan langkah selanjutnya silahkan pilih berikutnya Dan kemudian di sini pun akan ada pilihan email Dan di sini hanya ada satu Yang sebelumnya saya tautkan sebuah email pemulihan Dengan email utama yaitu yang ini Ini merupakan email utama Yang selama ini kita tidak ketahui emailnya Jika itu benar Maka silahkan teman-teman klik saja Di bagian emailnya seperti ini Dan kemudian silahkan teman-teman Masukkan kata sandi Dan kata sandi ini adalah kata sandi dari email ini Ataupun email yang saat ini kita lupa Dan jika teman-teman lupa dengan kata sandinya Silahkan teman-teman bisa klik di bagian lupa kata sandi Ataupun teman-teman bisa tonton video saya yang lainnya Cara untuk masuk akun Yang lupa dengan kata sandi Oke silahkan di sini memasukkan kata sandinya Oke kemudian setelah memasukkan kata sandinya Silahkan pilih dan klik di bagian berikutnya Maka email utama kita pun sudah kita dapatkan Google dapat menggunakan informasi ini jika akun anda terkunci Ataupun jika kami menemukan aktivitas yang lainnya Dan di sini pun sudah ada nomor telepon pemulihan Yang sebelumnya sudah dimasukkan Dan juga email pemulihan Setelah itu silahkan teman-teman klik di bagian konfirmasi Maka email utama kita sudah kita ketemukan Dan akhirnya kita pun bisa tahu Alamat email utama yang kita miliki Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Cara untuk menemukan alamat email Ataupun google mail Semoga bermanfaat Berjumpa kembali di video selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh